Intro Hei Lapir, aku datang kesini untuk menantangmu Sudah buta, masih berani menantangku Aku tidak takut Hehehehe Jangan meremehkan Aku Lapir Ya Sandi, kenapa kamu mampu banyak aku Sudah tak bodoh, sudah tahu aku buta Lepaskan aku Sandi, lepaskan Aku bisa saja melakukan itu laku Tapi sebelum itu, kamu harus menyembuhkan dulu mataku Baiklah Tunggu dulu, tunggu dulu Sebelum kita melakukan pertukaran Aku ingin memandu ke seorang dulu Kasa Tameng ini dibuat khusus oleh mesin untukmu Tapi dia mendengar kabar bahwa kamu sudah mati Terima Kalah Tameng ini bukan tameng sembarangan Dia memiliki kekuatan yang sangat dasar Dia mampu menyedot kekuatan lawan Jadi Berhati-hatilah menggunakannya Mana Respati? Biakta Mana Respati? Aku Respati Jadi kamu Respati Pantas saja aku kalah dalam perangan itu Ternyata kamu sudah merencanakan semuanya dengan mata Baiklah Sekarang berhadapanlah denganku Tahan Biakta Aku tidak ingin bertarung lagi denganmu Karena bagaimanapun juga Kau adalah saudara kembarku Kita sepertinya tidak perlu lagi merebut kekuasaan Karena aku dengan sukarela akan membaginya denganmu Dengar Respati Aku tidak mau berbagi denganmu Apapun itu Sekarang bersiaplah Hiat! Hentikan Romo Aku tidak ingin melumuri tanganku dengan darah Romo Berdebat Masih beraninya kamu memanggil aku Romo Bergi kau dari sini Aku hanya punya satu putra Benar Romo Romo hanya mempunyai satu putra Aku Atau Rospati Selama aku masih hidup Maka Rospati harus mati Aku bisa saja membunuhmu dengan mudah kematianmu Tapi aku tidak akan melakukan itu Karena aku bisa membunuhmu dengan cara yang lebih menyakitkan Yaitu Membunuh kakakmu Arya Dwi Pang Hahaha Asal kamu tahu Karena kebodohanmu Kamu menyuruh kakakmu untuk membunuhku Sekarang dia sudah mati di tanganmu Kamu menyuruh kakakmu Ia 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 itu kamu Bajang Bajang Sedang apa kamu disitu Kamu menginginkan sekesananya Ia Kamu memang calon panah Memang untuk Sehingga sana ini cocok sekali untuk kamu Tapi nanti Bukan sekarang ya Biyong janji Biyong akan penuhi semua keinginan kamu Tapi bukan sekarang Sekarang lebih baik kamu pergi dari sini Sebelum ada yang menangkap kamu Kamu tidak inginkan Biyong kesusahan karena kamu Dia memberimu duka Agar kamu belajar untuk tegar Kamu masih bangka Dia pula yang memberimu cinta Agar kamu belajar untuk berani Dan berkorban pada saatnya nanti Jika kamu terluka Tersenyumlah Tanda kamu mampu mengatasinya Jika kamu berduka Tetaplah tersenyum Menangislah sedikit Tanda kamu mampu melaluinya Tersenyumlah Teruslah tersenyum Hidup ini akan terasa ringan Jika kamu lalui dengan semua Kamas Kamas Aku ingin minta bantuan kepada Arya Kamanandu Biyakta sudah kembali kekurangan Dan Resmati juga menghilang Beribu ampun Ganjang Bagaimana mungkin Kamanandu bisa membantu Ganjang Sementara Kamanandu Belum bisa menyembuhkan luka hatinya Ini semua gara-gara aku Kanjang Putri Akulah yang membuatkan Mas Berbangga mati Tidak akan Biyakta Aku benar-benar pun Aku benar sekali kan Putri Kemenangan Aku memang harus menang melawan beribah itu Biyakta sekarang ini mempunyai kekuatan Dia bisa menyedot ilmu kenuragan lawan ke dalam tubuhnya Dia semakin kuat Ditambah lagi dengan ilmu kenuragan yang dia miliki Untuk saat ini Dia tidak bisa dikalahkan Papaya Aku akan kena saja Tidak bisa Kamu juga tidak bisa Tapi kan aku anak kecil Kalau aku terlalu bersudah Dan besar buku Baru bisa aku mengalahkan Krishna Tetap saja tidak bisa Kecil, gede, sama saja Apa yang dikatakan Kansa itu benar Bajil Kamu itu memang bodoh dan tidak berguna Kamu bilang apa Sambi? Kamu bilang aku itu bodoh dan tidak berguna Enak saja kamu Terus apa namanya kalau kalah terus? Sama anak kecil lagi kalahnya Kalian ini bisanya menghinaku saja Krishna itu bukan lawan yang sangat mudah Malah hampir saja Yang sudah mempunyai ilmu lar panas Tidak bisa melawannya Dan kamu Kansa Kalau kamu sudah dewasa seperti Bobo Kamu belum tentu bisa melakukan dia Kamu bukan anak nungret Bobo yang nungret Kamu yang nungret Bobo Kamu Bobo Kamu Bersih Sudah Daripada kalian berdua ledek-ledek kan Lebih baik Aku tukar posisi kalian berdua Bersiaplah Aku sudah menjadi besar Kenapa aku jadi kecil Sambi Kenapa kau jadi besar Aduh Dengar ya Bacu Kamu itu sekarang harus menurut apa kata Kansa Karena Kansa itu adalah orang dewasa Aduh 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 Nangkat batu saja aku tidak bisa Aduh Sambil ketahluan Bopo Bopo cepat siapkan nerangat untukku Aku mau mandi Ah Bopo tidak mau Kamu kan sudah jadi orang dewasa Bopo kan masih kecil Masa kamu menyuruh Bopo Bopo lupa ya kata-kata biu Kalau Bopo Ngekuti Kata-kata aku Ah Bopo tidak mau Pokoknya tidak mau Ngekuti Ngekuti Bopo Bopo Iiii Iya 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 Bopo ambilin Ah Ngasah dungkret kamu Ah Nang juga ya jadi orang dewasa Tinggal menyuruh-menyuruh saja Pagi 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 pang Hah 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 Kaman siapa Aku kan Soh Itu siapa Bopoku Kenapa bupunya kan saya kecil sedangkan kan saya besar Mau boleh nih Ah tersangkut Hehehe Ah Ah Ambil tuh bolanya Kamu hebat kansa Hehehe Ah Ih Kansa makin jahil saja ya Eh Bopo kita pergi Ayo Aduh Bolanya tinggi sekali Gimana cara ngambilnya nih Iya kita kan berdua tidak bisa memanjat Lalu siapa yang mengambilnya Bola kalian tersangkut ya Bola kalian tersangkut ya Boleh aku bantu Tersangkut ya Tersangkut ya Kansa Gimana cara ku bantu Tersangkut ya Kansa kecil dan Kansa besar sama-sama iseng Hà Kansa besar besar sama-sama iseng Maka Ankansa sudah menjadi orang besar. Orang dewasa. Dia pasti makin jahil. Krishna baik ya. Ayo kita main lagi yuk. Ayo. Kemana kamu Krishna? Jadi? Benar. Kata teman-teman. Kalau kamu sudah menjadi raksasa. Hei Krishna. Kamu kaget yang melihat aku. Bukan sudah lebih besar daripada kamu. Jadi aku bisa beruang apa aja. Jadi kamu menjadi besar. Hanya ingin menjahili teman-teman. Bukan saja. Temu mata ketsa. Ah lepas. Lepas. Ah lepas. Jangan dong. Krishna dibawa oleh siapa? Aku juga tidak tahu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Dasarkan kamu. Dasarkan sal jahil. Jangan dong. Krishna dilempar. Iya. Awas kamu ketsa. Akan aku balas. Ayo kita ke sana. Ayo. Krishna. Tadi siapa yang menjatuhkanmu? Iya Krishna. Tadi Kansa melemparku. Kansa. Iya. Kansa sekarang padanya menjadi besar. Dan jahilnya semakin bertambah. Kalau begitu Kansa semakin leluasa menjadi teman-teman. Kamu tenang saja. Kan masih ada aku. Ya sudah. Lebih baik kita pergi saja. Renggala. Ayo. Renggala. Mereka sudah pergi Renggala. Keluar kamu. Renggala. Renggala. Keluar kamu. Ghandari. Kenapa menatapku seperti itu? Aku pantas marah padamu Renggala. Kenapa kamu tidak menolongku disaat aku membutuhkan kamu? Apa kamu sengaja? Ingin membiarkan aku mati? Mulai saat ini. Kita tidak perlu mengecisang lagi. Aku akan menghancurkan Aga Sumpah sendiri dengan caraku. Baiklah. Kalau kamu memang mau pergi. Pergilah. Tapi sebelum kamu pergi. Kamu harus mendengarkan kisahku dulu. Masih jelas dalam ingatanku. Beberapa tahun yang silat. Aku dulu seorang kepala prajuri di Kadepatan ini. Tugas utama aku menangkap Aga Sumpah. Perampok yang selama ini meresahkan rakyat. Oh, Pertuan. Mereka telah menuju desa komunim. Baik. Siapkan pasukan. Kita ke sana. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Tenggara. Kamu tidak bisa mempercarakan aku seperti ini. Tenggara baik-baik, Tenggara. Aku tidak akan membuat perhitungan denganmu. Jika kamu mau membebaskanmu. Aku mohon, Tenggara. Tenggara. Dengarkan aku. Tenggara. Tenggara, jangan pergi. Tenggara. Berdasarkan perbuatannya, yang selama ini meresahkan masyarakat, Maka dengan ini diputuskan, menghukum mati, Naga Sokma. Sekarang kamu tahu, siapa yang menangkap. Persiaplah. Besok kamu akan menerima hukuman mati. Dan berdoa lah Supaya kematian Besok tidak punya Lapor ketua Tahanan kabur Tahanan 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 Mas Tahanan Tahanan Biarkan dia hidup Agar dia bisa menceritakan tentang kejadian ini Ayo, kita tinggalkan resahnya Bapak, Bion Bapak, Bion Bapak, Bion Bapak, Bion Bapak, Bion Jangan takut Aku tidak akan melukaimu Bapak, Bion Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukannya? Naga Sukma Keluar kamu Naga Sukma Keluar Hadapi aku Jangan hanya jadi seorang pengecut Jangan hanya bisa membunuh orang-orang yang tidak bercaya Keluar kamu Kenapa kamu tidak keluar juga Majingan Apa kamu takut menghadapi kau Akan aku hitung sampai tiga Kalau kamu tidak keluar juga Akan aku hancurkan tempatmu Satu Dua Lepaskan Lepaskan Turang aja Lepaskan Kau berani Lepaskan Bagaimana Renggau Apa kamu masih yakin Bisa menang dariku Blanksek kamu Naga Sukma Kalau kamu bukan pengecut Lepaskan tanganku Kita bertarung Satu lawan satu Kita tentukan Siapa yang menang diantara kita Melepaskan tanganku Kau tangan Benar-benar bes Apa yang mau kau lakukan Tidak Apa yang tidak kulakukan Terima kasih telah menang Maafkan aku Renggala Aku tidak tahu Masa lalu kamu sebelumnya Sekarang aku bisa mengerti Apa yang kamu rasakan Tenanglah Aku tidak akan pernah meninggalkanmu Dan aku pasti akan membantu kamu Membaskan tanganku Aku janji Popo Aku dengar ada Kular itu bisa digunakan Untuk mengalahkan Krishna Memangnya Kamu tahu Dimana gue itu kan Aku tidak perlu tahu Aku kan sudah dewasa Jadi aku Lebih pintar Terus Popo sekarang Ada Masuk ke goa itu Dan bangunkan Kular itu Untuk bekerjasama Ah Tidak mau Popo tidak mau Popo kan anak kecil Kamu kan orang gede Jadi Kamu saja yang masuk goa itu Meskipun badanku besar Tapi aku anak kecil Popo orangtuaku Jadi Popo harus Masuk ke goa itu Hah Kansa benar Hah Wajib Kamu itu kan Poponya Jadi Kamu harus masuk ke dalam goa itu Merti kamu Kansa Popo takut Ay siapa masuk Hah Kansa Oke niya Popo Harus masuk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton ha 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 bobo-bobo ditelan aku harus beritahu untuk apa kamu datang menemui apakamu tidak bisa menerima kekalahanmu kemandan aku datang untuk balas kekalahan ya 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 biarkah semakin kuat karena dia bisa menedot ilmu kaloragaan hingga masuk ke dalam tembunya kamu harus memosongan pikiranmu jangan biarkan dia membaca kekuatanmu kosongkan diri paman aku sangat mencemaskan kemandanku paman aku tidak mau biar kita kembali menyakitinya dan melakukan hal yang sama yang dilakukannya pada dupangga aku juga tahu paman sangat menyayangi kemandan aku mohon pakmu tolong bantulah kemandan aku tidak mau terjadi apa-apa padanya pakmu kenyong putri Arya Kambak Danuk itu adalah murid hamba dan hamba menjaga dia sampai mati sekarang hamba ingin bersebeda selamat menikmati Terima kasih. Terluarkan dari rasa amaran, biarkan tubuhmu mencerang, gunakan jurus. Tanpa bentuk, serang bebas tanpa rasa marah. Kita pengusahkan kekuatanmu, lupakan gagamu, lupakan dendammu. Serang, dan seluruh serang, serang, terus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Padahal tadi kesempatan terbaik untuk membunuh Biakta. Terima kasih telah menonton! Bagaimana, Pak Man? Bagaimana, Kamandanu? Kanyang Putri, tidak terjadi sesuatu apapun juga buat Kamandanu. Kamandanu berhasil mengalahkan Biakta. Hanya saja, dia tidak bisa menyelesaikan pertarungan itu. Maksud, Pak Man? Kamandanu belum bisa menguasai emosinya. Pasti ini gara-gara nariratih lagi. Ternyata dia belum bisa melupakan gadis sialan itu. Laksmi, apakah ada masalah yang ingin kamu bicarakan dengan Bibi? Kalau begitu, katakanlah. Bibi pasti akan mendengarnya. Atau kamu tidak nyaman untuk bicara di sini. Ayo, kita ke kamar Bibi. Kita bicarakan semua masalah kamu di sana. Laksmi, Bibi lihat kamu sangat galau sekali. Kamu sudah ke tempat Kamandanu. Sekarang ini dia sedang berkukul sekali, Bibi. Karena kematian kakak ini. Makanya dia tidak memperdulikan aku. Itulah rupanya. Dia meninggalkan tugasnya di sini. Sudahlah, Laksmi. Kamu tidak perlu seperti ini. Bibi, Bibimu ini bisa menerawang masa depan. Dan Bibi lihat, Kamandanu itu adalah jodoh kamu. Makanya, semua pernikahanmu tidak akan sukses. Kecuali dengan Kamandanu. Benarkah, Bibi? Tapi kenapa? Dia selalu menjauhiku. Mungkin saja dia sedang terluka. Nanti kita akan ubah dilukanya. Aku akan meminta pamanmu untuk memperkenjakan dia sebagai kepala prajurit demang utur lagi. Jadi dia bisa membuka hatinya kembali seperti dulu. Terima kasih, Bibi. Terima kasih. Aku tidak akan melupakan jasa Bibi ini. Dasar gadis bodoh. Apa kamu pikir aku melakukan ini hanya untuk kamu? Tidak. Sama sekali tidak aku melakukan ini agar aku bisa dekat dengan kakang Kamandanu lagi. Tidak perlu sungguhanlah semua. Bibi senang membantu kamu. Baiklah, Bibi. Aku mohon pamit dulu. Aku akan bicara pada Kamandanu supaya dia kerja di sini. Baiklah. Sekali lagi terima kasih ya, Bibi. Aku sudah tahu. Kalau sudah ada Bibi, aku harus cerita pada siapa masalahku ini. Tapi sekarang aku senang. iyalah, Sini. Ada apa, Bibi? Tidak ada apa-apa. Ibu tadi ada alat. Baiklah. Aku pamit dulu. Iyalah, Sini. Perintahkan kepada para projurit untuk berjaga-jaga di wilayah Manguntur. Pastikan semuanya dalam keadaan aman. Mengerti? Jolatkan, Jeng. Lepaskan! Lepaskan! Sekarang, Mas. Kamas tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, Jeng. Tapi, makhluk itu benar-benar berbahaya. Dia telah berhasil masuk kembali ke Manguntur. Untung, Diajeng telah menolong. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang terjadi. Terima kasih, Diajeng. Iyakkan, Mas. Iyakkan, Mas. Aku tidak mengerti, Guru. Kenapa saat melawan Biakta, aku sulit sekali menguasai senjata. Apa yang sebenarnya terjadi padaku, Guru? Tolong jelaskan. Itu karena kamu terlalu emosinya. Energi yang kamu keluarkan, jadi tidak sempurna akhirnya berantakan. Sebenarnya kalau kamu ingin mengalahkan, atau memenangkan pertarungan, kamu harus bisa menekan dan menguasa emosi kamu. Jangan pernah terpancing emosi ketika bertempur seperti tadi, yang akhirnya membuat diri kamu lemah. Maaf menganggung, Empu. Hamba datang kemari untuk menyampaikan pesan dari Kanjeng Kebu Inarang. Makhluk anak itu datang menyerang Kadipaten Manguntur. Hamba diminta kemari untuk menjemput Empu, untuk datang Kadipaten Manguntur. Baiklah, aku akan segera kesalah. Baik. Jadi dia menduduki tahta Kanjeng. Ini benar-benar aneh. Apa mungkin dia ingin menjadi temenggung di daerah Manguntur ini, Kanjeng? Tidak mungkin, Ranubaya. Makhluk anak seperti itu. Apa mengerti masalah pemerintah? Lagipula dia bukan mahusia. Ya. Sebetulnya apa yang diinginkan makhluk ini, Kanjeng? Bajang. Apa yang kamu kerjakan di sini? Aduh. Bisa-bisa rahasia biung terbongkar gara-gara kamu. Kamu jangan pernah melakukan sesuatu hal tanpa perintah biung. Mengerti kamu? Sekarang kamu pergi. Aduh cepat pergi. Kenapa masih di sini? Diajel. Diajel. Tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, Kamas. Hanya saja bayi bacang itu datang menyerangku. Kelihatannya dia akan berasindang terhadaku. Ini berarti kadipat yang kita sudah tidak aman. Kita harus cari cara bagaimana memusnahkan bayi bacang itu. Kalau tidak, dia akan menyerang dan mengacau orang-orang setelah sini. Hampir saja ketahuan. Aku harus lebih hati-hati lagi. Jangan sampai bayi bacang itu benar-benar mengacaukan rancangku. Apakah kedatanganku ke sini untuk mencari seseorang? Iya. Aku mencari orang yang sangat jahat. Dia mempunyai ambisi gila untuk menguasai tanah Jawa. Sepengetahuanku, dia pergi kemari untuk mencari kekasih yang bernama Maisy. Apa? Kamu bilang Maisy? Apakah yang kamu maksud adalah Biata? Bagaimana kamu bisa mengenal Biata? Apa kamu tahu dia di mana berada? Aku memang mengenalnya. Dia adalah laki-laki yang sangat dicintai Maisy. Tapi kalau memang benar yang kamu katakan, apa mungkin Maisy jatuh cinta dengan laki-laki seperti dia? Padahal Maisy adalah wanita yang sangat baik. Dan banyak laki-laki baik yang sangat menyukainya. Aku yakin, Biata pasti telah menipunya. Dia mencari Maisy untuk menyatukan kekuatan mereka. Dengan begitu, Biata akan dengan sangat mudah mewujudkan ambisi gilanya itu. Gawat. Pasti sudah terjadi masalah besar di sana. Apa maksudmu? Tameng. Tameng itu sudah aku berikan kepada Biata. Dan Tameng itu mampu menyedot kekuatan lawan. Biata. Biata pasti sekarang sudah menghancurkan negerimu. Ini tidak boleh terjadi, Tuhan. Aku harus kembali ke tanah Jawa. Aku mohon. Bantulah aku. Apa? Kamandano akan mencari Biata dan mengajaknya bertarung ke kamu. Betul. Tenanglah, Dimas. Tidak terjadi apapun juga terhadap Kamandano. Hanya saja Kamandano belum bisa mengalahkan Biata. Sampai akhirnya Biata tetap berkeliaran. Syukurlah, kakak. Semoga saja suatu saat nanti, Kamandano bisa mengalahkan Biata dan membunuhnya. Biata sudah melakukan banyak kejahatan. Dia harus mempertanggungjawabkannya. Gara-gara dia, putraku Dwi Pangga juga terbunuh. Kang Mas, Bipangga masih. Apa maksud kamu, Gere? Biata belum membunuhnya, Bopo. Bukannya kamu bilang sendiri. Kang Mas, kamu sudah mati karena terbunuh oleh Biata. Memang. Kemarin aku berpikir seperti itu. Tapi perasaanku mengatakan, Kang Mas, Bipangga masih hidup, Bopo. Untuk itu, Guru. Aku mohon pada Guru. Tolong bantaku mencari tahu, apakah perasaanku ini benar atau tidak. Aku mohon, Guru. Bantulah aku. Untuk memastikan. Apakah kamu masih bangga? Masih hidup atau sudah mati? Baiklah. Pak Man akan mencobanya, Nia. Bagaimana, Guru? Bagaimana, Kakak? Maaf. Rohku tidak bisa menyeberangi lautan. Ampun, Kanjur. Habat tidak bisa memenuhi perintah Kanjang untuk kembali ke Manguntur dan menjadi kepala merancur di sana. Tapi negeri ini membutuhkanmu, Kamandan. Aku dan juga Manguntur membutuhkan kamu. Maksudku, sebagai penguasa Banyu Biru dan juga keponakan dari penguasa sama Manguntur. Aku ingin sekali melihat Manguntur itu makmur dan aman. Jadi Banyu Biru sebagai tetangganya akan ikut makmur dan aman. Apa yang dikatakan Kanjeng Putri itu benar, Mir? Kamu harus kembali ke Manguntur dan bersikaplah sebagai seorang kesatria. Jangan kecewakan Bopo dan mendiangkan mas kamu. Bopo sangat menaruh harapan besar pada kamu, Mir. Jangan menarik-menarik baju biru seperti ini. Bajang, Bajang, sebenarnya mau kamu ini apa? Ayo cepat, kamu pergi dari sini sebelum ada orang yang melihat kamu. Ayo cepat! Bajang, ayo pergi dari sini atau biar? Kenapa teman yang jadi pecah seperti ini? Padahal kemarin aku sudah coba untuk memecahkannya Tapi tidak bisa Jangan-jangan Jangan-jalannya telur palsu Mereka mengajar Siapa yang telah memasukkan telur ini? Siapa? Duit bangga Ya, pasti duit bangga Menurut perhitunganku Seharusnya sekarang waktunya Kelahiran anak kita Tapi sampai sekarang Aku tidak tahu di mana keberadaan telur emas itu Kakang benar Seandainya makhluk jahat itu tidak mengambil telur itu Aku pasti bisa melihat wajah anak kita yang baru lahir Tidak 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 Jangan dipaksakan lagi. Nanti kakak sendiri yang akan terluka. Aku mohon, hentikanlah. Aku ini. Terima kasih telah menonton. 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 Saya tidak mati. Hanya orang bodoh. yang bisa mempercayainumu kalau anak di dalam kandungan itu bisa bisa mencari. Tapi biak tak. Aku tidak bohong. nak Punya bisa bicara. Kalau kamu tidak percaya. Tanya sendiri. Tanya sendiri. Tutup bulu desakmu. Sekarang wykor dari tempat ini, atau aku akan membunuhmu. Dengar sama, itu kejadian kemarin Dan aku sudah melupakan Jadi aku minta, tinggalkan tempatnya Hacar Kamu pikir aku senang datang kesini Tidak Aku datang kesini karena terpaksa Anakmu yang di dalam perutku Yang ingin bertemu denganmu, Biakta Jangan jadikan alasan yang tidak masuk akal, Sampo Hanya orang bodoh lah Yang bisa mempercayai Kalau anak di dalam kandungan itu bisa dicari Tapi, Biakta, aku tidak bohong Anakmu ini bisa bicara Kalau kamu tidak percaya Tanya sendiri Tanya sendiri Tutup bulu pesan Sekarang keluar dari tempat ini Atau aku akan membunuhmu Belajar Berdebah, Biakta Dia tidak menganggap aku sama sekali Menyesal aku membantunya selama ini Hei, bayi sepro Semua ini gara-gara kamu Biung jadi dimarahi oleh bopomu Kamu sih Minta bertemu dengan bopomu Bikin susah saja Memangnya, Biung sudah bertemu bapak Aku ketiduran kabu Apa? Jadi? Jadi dari tadi kamu tidur? Iya, Biung Habis aku menganggap sekali Jadi kamu tidak dengar Kalau bopomu itu tidak mengakui kamu? Tidak Tapi, Biung tidak perlu melatih Kalau aku langit nanti Aku akan bahas bopo, Biung Susah-susah aku kesini Kamu malah ira kena-kena tidur Bagi sepro Makhluk itu Masuk ke kamar kanjeng Tunggung Kita kejar dia Kita maafkan kalian disini Makhluk kami kanjeng Tunggung Kami tadi melihat makhluk mengerikan itu Masuk ke dalam kamar kanjeng Tunggung Aku rasa kalian salah liat Aku dari tadi disini Tidak melihat makhluk apapun Tapi kanjeng Sudahlah, kalian pergi Kalian tidak usah mengkhawatirkan apapun disini Aku rasa makhluk yang kalian maksud itu tidak ada Ayo cepat Jauh lakukan Jauh lakukan Jauh lakukan anakku dengan kebulinan Ternyata dia ingin tidur dengan poponya Baguslah Memang seharusnya seperti itu Apa yang menempel ini Apa yang menempel ini Apa yang menempel Jauh lakukan Kang Mas Kang Mas tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Jauh Terima kasih atas pertolongannya Makhluk apa Jauh lakukan Selalu datang dan meresahkan di Banguntur ini Iya Kang Mas Nanti akan aku cari tahu apa maluk itu Yang terpenting sekarang Kang Mas istirahat Aku tidak ingin Kang Mas sakit Aku ingin melanjutkan tapak-apakku Kang Mas Tidak biar Kang Bibi Lasmi Mau kemana malam-malam seperti ini Bibi hanya mau mencari udara segar Kamu sendiri dari mana Tadi aku baru bertemu dengan Kamandanu Bibi Tapi sepertinya Dia tidak mau kembali ke sini Oh Biarlah itu semua Bibi yang harus Bibi serius Oh Selalu saja anak itu membuat aku kesal Aku harus memberinya pelajaran Kurbat kami Kanyeng Permaisuri Ada apa Kanyeng Permaisuri Sudi datang sendiri ke rumah hamba Manguntur saat ini membutuhkan Kepala prajuris seperti kamu Kamandan Aku kesini Khusus memintamu untuk kembali menjadi Kepala prajuris di sana Ampun kan Amba sangat bersanjung dengan permintaan Kang Tapi saat ini Amba rasa Amba belum siap untuk kembali kebangunmu Kenapa Apakah kamu masih bersedih Karena kematian kakak kamu Arya Devangda Maka kamu tidak ingin melanjutkan kehidupan kamu lagi Apa yang dikatakan Kanyeng Permaisuri itu benar Kamu harus jalan hidup ini sebagai seorang kesaterian Kamu jangan terpuruk dalam kesedihan Baiklah Kalau begitu Amba akan secepatnya kebangunmu Apa yang dikatakan Kanyeng Permaisuri itu benar Kamu harus jalan hidup ini sebagai seorang kesaterian Kamu jangan terpuruk dalam kesedihan Baiklah Kalau begitu Amba akan secepatnya kebangunmu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita cari ke arah sana Ayo Itu dia mautnya Sepertinya dia takut sama api Ayo kita ke sana Pak Mini Aku haus sekali Pak Mini Haus Tapi bagaimana kita bisa keluar Kakang Aku akan berusaha mencari ayah Apa yang ingin Kakang lakukan Pak Mini Agar pohon ini mengandung ayah Aku akan berusaha untuk memotongnya Baik tidak Kita bisa membasahi bibir kita dengan ayah Aku tidak kuat Pak Mini Beristirahatlah Kakang Baringkan tubuh Kakang Kakang masih harus banyak beristirahat Luka-lukamu sudah sepenuhnya Kamu bisa segera kembali ke negeri Terima kasih banyak Tuhan Aku berhutang nyawa padamu Aku sudah menyiapkan kapal untuk membawamu ke tanah Jawa Dan untuk masalah Biakta Kamu harus bisa menyingkirkan tameng yang ada pada diri Karena itu sumber kekuatan yang dimiliki Biakta Untuk menyedot tenaga lawannya Aku mengerti Kalau begitu aku mohon tamu Semoga Sang Yang Widi membalas semua kebaikan Berhati-hatilah Semoga selamat sampai di sini Terima kasih Tanda Daksa Salam hormat Kanjeng Sudah lama kita tidak bertemu Apa yang membawamu kemari Anakku harus pasti menghilang winara Sudah beberapa hari ini dia tidak kembali ke kurawan Kami sudah mengetahunya Dana Daksa Biakta sendiri yang memberitahukan kepada kami Kau jaga Dewa Batara Biakta itu bagai kutukan dalam hidupku Dia tidak akan pernah rela melihat hidupku Tenang Tenang Tanda Daksa Tenang Apa yang bisa aku bantu? Aku memerlukan prajurit Manguntur Untuk mencari respati Di seluruh wilayah Manguntur Baiklah Dana Daksa Biar bagaimanapun Kita masih bersana Dengan senang hati aku akan bekerja sama Kawan Danu Siapkan prajurit Terusuri setiap jengkau di daerah ini Untuk mencari respati Tolakkan dulu Mau apa lagi kamu? Aku ingin bermain dengan papakmu Aku ingin bermain dengan papaku Tapi Biong capek Biong mau istirahat Biong mau melangparen Biong Papakmu melangparen Hentikan Hentikan Baik Biong akan menuruti permintaanmu Tapi Hentikan Jangan terendam terus Karsa Karsa Harap apa Biong? Adikmu ingin bermain denganmu Adik? Tapi dimana adikkan saya Biong? Apa Biong sudah melahirkan? Apa? Biong ini Suara siapa itu Biong? Ini Suara adikmu Wah hebat Adikku bisa bicara Sudahlah Sudahlah Sekarang ajak adikmu bermain Baik Adikmu mau main apa? Apa? Aku ingin main apa-apa Kampang Karsa? 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 Harap apa Biong? Adikmu ingin bermain denganmu Adik? Tapi dimana adikkan saya Biong? Apa Biong sudah melahirkan? Apa? Biong ini Suara siapa itu Biong? Ini Suara adikmu Wah hebat Adikku bisa bicara Sudahlah Sudahlah Sekarang ajak adikmu bermain Baik Adikmu mau main apa? Aku ingin bermain denganmu Kampang Apa? 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 Ini Biong Apa ya? Aku bosan main di luar Aku ingin main di luar Tidak Tidak Biom tidak mau main di luar Tidak Pakalunya Evo Udah malam Dalam tanpa di luar Evo Maam 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 Iya 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 Kita main di luar Evo 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 Elah Evo Belum 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 Elekt Evo Kasa-kasa, berti, 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 berti Kita istirahat dulu ya Eh, pengen lagi Hentikan, hentikan Baik, sepruh, hentikan Sudah, sudah, jangan tinggal biung lagi Biung ya kan, saya makin lucu saja Baik, baik Kita main lagi ya Kenapa kamu udah lihat? Hah? Itu, pemintemennya ya, Tante Tidak, 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 tidak Aku tidak mau bermain dengan mereka Dia dapat bermain lebih seru Biung gak mau Ya, bayang Pulang, 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 selesai Ayo, tidak, pulang Ayo, tidak, pulang Pulang, pulang, selesai Sudah, pulang, pulang Huuuh, pernaap menyar jaga allul Eh, cuk, wah Tambah Bum, saya pernaapak wah Iya Tidak, 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 tidak Biung bilang tidak ya? Tidak Biung tidak mau main lagi Kamu jangan ubah 450k terus Tidak Tidak, 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 tidak Aku tidak mau bermain dengan mereka Kita akan bermain lebih seru Biu gak mau Ya payah Pulang 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 sana Ayo kita pulang Oh 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 Iya Tidak 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 Biu bilang tidak ya tidak Biu tidak mau main lagi Kamu jangan siksa Biu terus Tidak Oh 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 פה Oh 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 Mereka datang Bersiap Satu Serang Apa yang kalian lakukan di sini? Siapapun kalian, tolong jangan lakukan di desa ini Karena perbuatan kalian, desa ini bisa mengalami bahaya Jangan takutku Naga semua tidak akan mengetahui Kalau sedikit demi sedikit Masukannya sudah marah Ayo Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya